Halo, kali ini saya akan memberikan tip untuk mengetahui nama kereta yang direkam. Contohnya seperti ini. Ini sangat mudah, yaitu logistik pati kemas ya. Saya merekam ini di perintasan Cipinang Jat Inggara. Ini biasanya waktu sore ya, setiap Sabtu Minggu. Kalau ada waktu luang. Ini tidak ada papan nama ya, yang dimaksud papan nama itu yang kayak gini nih. Ini agak panjang juga ya. Mungkin, nah ini ya. Biasanya ini ada di kereta penumpang ya. Mau ekonomi, bisnis, atau premium, atau apalah gitu. Nah, ini nih. Sebentar ya. Eh, kelewatan. Nah, ini yang disebut papan nama kereta. Nah, ini yang harus direkam. Jadi, tahu nama kereta yang direkam. Ini jati luhur. Relasi Cikampek Tanjung Priok. Nah, yang saya masukin ini. Nah, ini papan nama kereta yang harus direkam. Atau yang lainnya seperti ini. Oh, ini ngebut ya. Jadi, saya terlambat. Rukan. Kalau dilihat ini walahar ya. Atau yang ini. Yang agak pelan. Oh, ini komuter ya. JR205. Oh, ini loko CC206 ya. Mungkin mau ngambil gerbong. Karena sendiri. Ini serayu. Relasi Puakerto, Kroyak, Kiara, Condeng, Pasar, Senen, Papasan, JR205. Nah, itu kelihatan yang ada di sini ya. Kita agak stop. Acak ya. Stop. Nah, ini. Yang dimaksud papan nama kereta. Nah, ini juga yang harus direkam. Jadi, tahu nama kereta yang direkam. Setiang dilihat serayu. Kaserayu. Kita percepat lagi. Kayaknya agak pelan. Karena tadi berhenti. Oh, Papasan, JR205. Atau yang ini. Oh, masih JR205. Atau yang kayak gini. Oh, lama sekali jalannya. Nah, itu udah kelihatan kan. Seperti yang dilihat. Kabo Gawonto ya. Lempuyangan, Pasar, Senen. Kita percepat lagi ya. Oh, TM05 ya. Oh, JR205 lagi. Eh, double. Oh, 6 bulan. Kalau ada sambung. Bisa-bisa 12. Nah, itu tips dari saya untuk mengetahui nama kereta yang direkam. Oke ya. Wah, N-0. Baiklah, N dan separating. Ya, kita bicicли... ... abgepsit. ... ...